Kepala penyampaian yang pakaian mengenai kontribusi remaja dalam memujudkan kebuatan layak anak serta edukasi kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi yang akan disampaikan oleh Maha Sumber Kota. Materi pertama yaitu mengenai kontribusi remaja dalam memujudkan kebuatan layak anak yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Emi Mas Rural Hardin SBB kepada Ibu Haja Emi kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masa ini malasuk tapi saya mau buka acara dulu langsung mendiri Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sudayu Yang saya hormati Ibu Ermi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pertama Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga Berencara Di singkat apa tadi? DG3A BP Kepi Hapal? Belum insya Allah nanti akan segera hafal Pertama saya mau memperkenalkan diri Nama saya Emi Mas Rural Nah Bu Emi biasa dipanggil Pada kesempatan pagi hari ini Hadir di hadapan kalian semuanya Sebagai Bunda Gimri Yang merupakan bagian dari kedudatan Dinas Apa tadi? DG3A BPKB Gimri tadi kepanjangannya apa? DG3A Jadi kalian harus punya Rencana Rencana apa? Untuk masa depan Oke Kalau masa depannya Bu Emi Ya nanti Kalau sudah tua Mau ngapain Nggak begitu Mudah-mudahan sampai tua Dan berikutnya nanti meninggal Masuk surga Itu masa depannya Bu Emi Amin Makasih Kalau masa depannya kalian Itu masih panjang Insya Allah Diberikan usia Panjang Sehingga Kalian masih remaja Harus punya rencana Besok Saya harus Bagaimana? Maka saya harus Menyiapkan saat Ini Oke Saya mau kenalkan lagi Bu Emi ini rumahnya Imo Giri Tahu Imo Giri nggak? Tahu Mana Imo Giri? Tahu Tahu Deringo? Tahu Deringo? Tahu Deringo? Kamu nggak lebih tahu Deringo daripada Imo Giri? Ayo Ada yang dari Imo Giri? Nggak ada Kejauhan Bukan zonasi Zonasi nggak kalau SMA? Tahu Deringo? Tahu Deringo? Beruntung Bu Emi dulu Belum ada zonasi Jadi Sekolahnya Bu Emi dulu Baru pun rumahnya Imo Giri Tapi sekolahnya di SMA 2 Tahu 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 Kalau sekarang nggak boleh Harus di SMA 1 Imo Giri Belum ada SMA 2 Sedangnya ada SMA 2 nggak? Jadi satu-satunya kan yang SMA Negeri Berarti Ini langsung nantar pilih disini Ya kan? Saya mau tanya ini Pas berapa saja? 10 10? 11 Judusannya apa? Imo IBS Imo IBS Ada yang IBS? Mana? Terus Sama dalam dekat saya Ada pelajaran ekonomi nggak? Ada Ada Apa yang kalian suka dari pelajaran ekonomi? Hah? Kok? Orang lo Ada judul saya IBS Tapi nggak suka ekonomi Itu jadi yang banget Harus suka Ekonomi Cus Bu Emi dulu Ketika SMA Bu Emi juga nggak suka Pelajaran ekonomi Ya aku saksinya Beli tuh gitu ya Masih Akhirnya Karena gue ini nggak suka Pelajaran itu Pernah salah Kan gitu Kenapa kok saya sama Nggak suka Akhirnya Bu Emi tuh Pas Kalau dinamanya UM-BTN Kalau sekarang apa Nantanya? SR-BTN SP-B SR-BV Bapak itu Ya tak? Nah Yang pake selensi Itu namanya Masa nggak Nantanya Nah Bu Emi akhirnya Ambil jurusan yang pertama Itu Pendidikan ekonomi Jadi Sekarang guru Ekonomi Mata menjadi kami Itu kekenangan saya Anak saya juga Yang pertama Sudah SMA Klas 2 Eh mas 3 Kemudian anak yang saya keluar Mas keluar SMP Nah Bu Emi sudah Merancang mereka Ebu juga merancang Mengajak mereka Mengarakan mereka Untuk belajar melalui jalur Sesuai dengan Apa yang cocok untuk mereka Dan mereka sudah mulai berpikir Bisa saya mau terus nampai Busi itu pada masa Lama sedih Kayaknya saya belum bisa Ganti-ganti lagi Ganti lagi Kalian begitu? Iya Besok mau kuliah kemana? Kamu belum tahu Ke UGM Pak kamu inginnya UGM Iya Nggak ada yang ingin kemana gitu Tapi Sampai akhirnya kelas 12 Haruslah ada di sebuah kenyataan Kemudian kesimpunannya udah berubah nanti Bahwa semua para guru ini Itu bagus Tergantung Kita membawa Diri Nyatanya Banyak juga dokter-dokter kita itu Berasal dari peguam tinggi Soalnya ini Nggak harus Negeri Banyak sekolah ekor Nung-mungu Para Tokoh-tok pesan kita Juga dari Orang-orang Yang sekolahnya Kuliannya Dari peguam tinggi Yang tidak Negeri Bahkan jauh lebih Hebat Jadi Orang-orang Sampai Sina 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 Dan semangat Oke Salah satu cara kalian belajar tentang itu Masih ini sebentar ya Saya mau ngajak mereka itu Oh Nanti setan baik Semua kami masih ingin Nah Nanti siapa-siapa Kenapa kok masing ini bisa Sehibat itu Oke Semua bukan HP Oh enggak Habinya ditaruh Takut nanti Dilegur Sekarang pegang HPnya Buka Google-nya Disitu ada Ada Google Terus klik KLA Oke Cari KLA Kabupaten Mayar Anak Nah kalau seusah Bu ini enggak bisa Sudah ketemu Oke Saya mau Saya mau satu orang Membajakan KLA Kapa apa Siapa mau baca Ayo Siapa yang mau baca Angkat tangan Mau latihan Berberan Siapa yang mau baca Kalau Anak-anak ini Sudah seusia SMA Bukan lagi Anak SMP Ayo Ini enggak usah ditunjuk Ada yang mau baca Oke Oke Ngogol Perkenalkan dulu namanya Perkenalkan Apa saya Kebupaten Kebupaten atau kota Laya Anak Adalah kebupaten Atau kota Yang mempunyai sistem Pembangunan Dekasis hak Anak Melalui Pengintergrasian Komitmen Dan sumber daya Pemerintah Masyarakat Dan dunia usaha Yang terencana Secara menyeluruh Dan berkelahirkan Dalam kebijakan Program dan kegiatan Untuk menyambung Terpengaruh Pemerintah Begitu Sumbernya dari mana Link Bapak Sumbernya dari Kemenpang Kemen Kemenpang Kemenpang Apa itu Kemenpang Enggak tahu Oke terima kasih Satu lagi yang berbeda Ada yang berbeda Siapa yang menemukan Situsnya berbeda Dari yang dibacakan Tadi Siapa ini Yang namanya Masyarakat Masyarakat Nama saya Nafal Reza Hanif Mas siapa? Nafal Reza Hanif Nafal? Oke Kabupaten atau kota Yang mempunyai Sistem pembangunan Berbasis hak Anak Melalui Pengintegrasian Komitmen Dan sumber daya Pemerintah Masyarakat Dan dunia Usaha Yang terencana Secara menyeluruh Dan berkelanjutan Dalam kebijakan Program dan kegiatan Untuk menjamin Pemanuhan hak Dan permintaan Oke Sebenarnya dari mana mas? KLA Oh KLA.id Begitu Ada mungkin ya KLA.id Iya 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 Ada Terima kasih Berarti Kamu bisa belajar dari situ Tentang KLA Ini apa? 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 KLA Kemanjangannya Kabupaten Kala Nah Disini sudah musik-susik Sama saya Kabupaten Layanan Nah Akhirnya Terima kasih Mas Kampal Mbak Linda Silahkan kembali Jujur lagi Bacanya Hanya dibaca Bunda Masa Jadi tidak Sampai ke hati Sini Apa? KLA Kereta Apinya Apa? Gitu ya Oke Anak-anak Semuanya Tadi Kalian sudah membaca Tentang KLA Kesimpulannya adalah Bagaimana Ketika sebuah daerah Sebuah negara Itu menjadi negara yang maju Adalah ketika dia Ketika negara tersebut Memilih Sumber daya manusia Yang berkualitas Ini kan begitu Tanpa Sumber daya manusia Yang berkualitas Maka Negara itu Tidak akan pernah Maju Berkualitas itu Tentu harus memiliki Daya yang Positif Banyak hal Nah Kali ini kita Hanya menyoroti Pada sisi Sebagai Bahwa Suatu negara yang maju Itu adalah negara Yang menjamin Hanya dibagi Anak secara Layak Nah Kalian tadi Sudah membaca Tentang Kepanjangan dari Kabupaten layak Anak Bagaimana kita bisa Memberikan Anak-anak itu Menjadi Anak-anak yang bujuk Secara layak Kalau saya mau bertanya Ini kalian Saat ini Apakah merasa Sebagai Anak-anak yang mendapatkan Layak Yang bercukup layak Sudah Buktinya apa Bisa sekolah Bisa Makan Tiga kali sehari Bisa Bisa olahraga Bisa Lari Lari Ada yang senang Bersudu ya Apa Mbak Minton Apa lagi Moli Masker Mbak Mula Terang Ya Oke Kemudian Mendapat Apa Ada yang tinju Tarun 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 Ada yang Kena Pasal Juga Oh juga Kemudian Mendapatkan Layak Kesehatan Yang layak Buat Kalian Yang sakit Bisa Bisa Dapat Layak Kesehatan Yang mudah Bisa Kemana Bisa Juga Kemana Rumah Sakit Bisa Lagi Kek Klinik Bisa Ada lagi Dimana UKS Kalian Kalian Bisa Oleh Itu Tentulah Harus Ada UKS Yang Kerepresentatif Dengan Kemudian Dan Kalau Saya Melihat Bermisakan Kalian Disini Itu Juga Merupakan Bagian Dari Bagaimana Kalian Telah Dipenuhi Kebutuhan Kalian Sebagai Anak Ya Tidak Keseorang Iya Tidak Tidak Semua Sekolah Lihat Kayak Gini Bagus Nama Sya Begitu Tadi Masuk Ruangan Pintu Gerbang Bunda Udah Nanya Segala Apa Apalagi Ruangannya Piku Ruangannya Bersih Gitu Ya Itu Ada Ruangan Bersih Itu Buat Apa Itu Apa Itu Apa Ada Ruangan Apa Itu Ini Partner Sudah Terumur Karena Kita Berjalan Dengan Anak Oh Ya Pertaranya Itu Sebagai Partner Hubungannya Dengan Kakak Dewan Lalu Yang Belarang Ini Pertaranya Partner Kita Sama Kita Sama Nina Sebenarnya Partner Itu Untuk Kalau Kita Menurut Kamu Dari Tau TK Yang Mabuk Ya Itu Oh Ini Oh Juga Literasi Bercerita Disitu Untuk Rangk Oh Di Semua Selamat Biasa Bunda Disana Masih Ada Banyak Lati Ya Bu Ya Tau Nggak WMI Itu Bergering Dari Sengolah Ke Sengolah Itu Memunjungi Perusahaan Perusahaan Ini Perusahaannya Keren Banget Lengkap Pak 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 Jadi Saya Divisikin Sama Bapak Yang Nantara Misalnya Bu Ini Juara Satu Juara Berapa Nasional Bu Juara Dua Nasional Keren Jadi Kalian Terus Harus Bersyukur Ya Bu Karena Mendapatkan Perusahaan Yang Fasilitasnya Senebat Ini Ya Budaya Oke Sekarang Ada Indikator Kemuatan Layak Anak Saya Mau Bagian Kalian Bagian Utara Bagian Utara Kunti Utara Senebat Oke Ini Ada 24 Indikator Kerembatan Layak Anak Kamu Googling Cari Itu Mas Teopo Gitu Ya Tapi Satu Orang Cukup Cari Satu Aja Mulai Dari Yang Sebelah Sini Dua Orang Dari Sebelah Kiri Saya Dua Orang Kamu Cari Perda KLA Itu Apa Perda KLA Terus Dua Berikutnya Sana Halo Yang mana Kamu yang berdua Yang empat Itu Ini kan Satu Dua Terus Diga Empat Kamu Klik Terlembaga KLA Terlembagakannya KLA Terlembagakannya Keteng Ibatan Masyarakat Dunia Usaha Dan Media Masyarakat Dunia Usaha Atau Media Boleh Terlembagak KLA Berikutnya Yang Dua Itu Akta Kelahiran Akta Kelahiran Itu Apa Dua Berikutnya Ini Itu Informasi Layak Anak Ini Kemudian Satu lagi Yang sebelah Sini Putarannya Lagi Masy Anak Langsung Yang mana Sayang Langsung Disampaikan Dibaca Dulu Nanti 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 Masyarakat Senang Masyarakat Kemudian Yang个 Tujuh Kamu Ya Perkawinan Anak Sudah Dapat Tahu Sudah Tihuh Terus Berikutnya Dua Tentang Lombaga Konsultasi Orang Tua Dan Dapat Ya Oke Oke, sebelah selatan sana yang dua itu, lembaga pengasuhan alternatif itu kayak apa? Oke, dua lagi, Tauh Hadi, Tauh P.A. Umbilin Hadi Terus, utamanya lagi, infrastruktur ramah anak Kalau tidak, infrastruktur ramah anak, kamu dua persalinan di VASKES Tahu VASKES? Iya Oke, yang tengah Kalau yang tidak dapat bagian, boleh ya pokoknya kamu Yang tengah Ini, ini kalau dibantikan saya kemana? Yang tengah Kamu berdua, nyari tentang iklan promosi dan sponsor rokok Oke, dua berikutnya, kalian berdua Wajib belajar 12 tahun Selatannya lagi, paling selatan S.R.A. Meskipun, kalian ketemu ya, S.R.A. dalam K.L.A. Sampingnya lagi, P.K.A. T.K.A. dalam K.L.A. Terus, berikutnya Korban kekerasan dan eksploitasi Yang berikutnya lagi Korban pornografi dan situasi darurat Siapa yang belum dapat? Oke Kamu belum dapat? Yang baru datang mana? Oke Penyandang disabilitas Oke Ada lagi belum? Kamu belum? A.B.H. 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 Teorisme Stigma Udah? Udah? Oke Ada yang belum dapat lagi? Aku belum dapat Sudah dapat semua kayaknya Udah ya B.H. Where me? Jadi Nanti Mereka biar baca sendiri Apa yang menjadi bagiannya masing-masing Tapi gak semuanya Saya tunjuk Setidaknya Mereka membaca Kemudian Berfikir Ini adalah 24 indikator Kabupaten layak anak Tapi yang tadi Bila merokok itu Bukan berarti Oh kabupatennya memang besar merokok Gitu ya Tetapi Harus ada apa Sehingga itu menjadi bagian dari kabupaten layak Ya betul Baik Baik Sekarang Sesuai yang disampaikan Bunda Gendre tadi Sudah dapat semuanya Ayo Segera diklik Kemudian dibaca Nah Nanti yang ketibaan sampor ditunjuk Bunda Gendre untuk membacakan Harus sudah siap Dan Bisa mempresentasikan apa itu maksudnya Oke Bunda Jadi nanti kita inginkan ke sini ya Oh iya betul Bunda Yang mana Bunda yang ditunjuk Sebentar Dua menit membaca Kemudian mengaitkannya dengan kabupaten layak anak Nanti kalian berbicara dengan kalian kalian sendiri ya Sabis Ya halo Ayo sekarang mulai dibaca Dimengerti Dipahami Kemudian nanti disampaikan di depan Ya Yuk Ini anak-anak ribat Bunda Kenapa? Ya Saya tahu ini kayaknya gim-gim kayak gini pasti ada potensi yang benar-benar liat Ini benar-benar disampaikan Iya benar Mari kita langsung Biar ini Anak-anak bintar itu Kamu sebenarnya bisa memikir Oh iya Pasti Ternyata ini dengan cahaya-cahaya wajah mereka muda Saya tahu ini Kita hanya benar-benar bisa mengungkap saja Besar Aduh Udah Capek Ini Bunda Kimri ini Baru Saja memaksanakan perjalanan jauh Jadi kelihatan budatan wajah beliau itu Agar kulit Kurang tidur Tapi demi kalian Beliau Tetap hadir bersama kita Ya Karena apa? Karena beliau itu sangat mencintai kalian Kalian sebagai penerus dari generasi pembangun dari Kabupaten Bantul Oke Ya Sudah bisa dimulai Bagaimana? Bisa ya Bisa Bunda Yuk Siap Siapa yang ditunjuk Bunda Kendre Langsung berdiri maju ke depan Baik Anak-anak Setelah dilakukan Oke ya Karena Pada kesempatan kalian ini Saya nanya ini Kembali pada kalian Tengah Bagaimana peran kalian sebagai remaja Untuk bisa Peran serta dalam Menciptakan Kabupaten Bantul Sebagai Kabupaten layar anak Saya mau cerita dulu nih Bantul Itu saat ini Khususinya Menurut penilihan dari pemerintah pusat Itu masih di kalibatnya tanggal Kita masih di namanya yang tengah-tengah Saya lupanya Pertama namanya apa Bu? Yang pasti saat ini kita jelaskan Enggak, bukan Bu Ya, bentar kayak Pratama Kemudian Madia Nek Ragnu Nek Ragnu Pratama Madia Dan sekarang ini kita ya India Di atasnya lagi Utama Dan yang Di paling atas namanya Kabupaten Nah Layar Ada berapa tanggal tadi? Pertama Pertama Yang kedua Yang ketiga India India Yang keempat Utama Yang kelima KL Apa makannya itu? Tadi ada 24 indikatap Indikatap itu harus dipenuhi semua oleh Kabupaten Nah Siapa yang memenuhi itu? Layar Layar Masyarakat Beserta Pemerintah Semua Saling Menduk Pemerintah tidak bisa menyelesaikan sendiri masalah KLT Tetapi Bila didukung oleh masyarakat Maka semua akan tercipta Contohnya Contohnya Kamu pernah dengar Berita tentang Kejalanan Kejalanan Baru saja dengar Kejalanan Apa? Tidak 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 Baik Tetap harus ke tempat Temannya Tetangga Lihat tahu Apa yang ada di sekitar kalian Masalah apa yang ada di sekitar kalian Nah Jika suatu daerah Itu terjadi Kejalanan Jalanan Terjadi Pernikahan Dini Yang cukup tinggi Terjadi Ditemukan Bayi Di Semak Semak Di tongsaman Di tempat rumah orang Itu Menjadi catatan Bahwa Kabupaten ini Belum bisa disebut sebagai Kabupaten mayata Ini katanya sama Tidak Terus Memang pemerintah Punya CCTV 24 jam Di semua tempat Wah ada Yang punya CCTV 24 jam Full di mana-mana Itu adalah Allah SWT Nah Oleh karenanya Butuh bantuan Siapa? Masyarakat Salah satu unsur masyarakat itu Adalah kalian sebagai Remaja Yang sekarang sudah beranjak Menuju Bewasa Menyiapkan diri menjadi Orang yang akan menjadi Ibu Menjadi Ayah Nah Maka harus banyak Bekal yang dilengkapi disitu Kemudian Peran serta kalian sebagai Remaja Itu apa? Harus Merencanakan dari Sejak remaja Yang harus Dilakukan Dan Betul-betul Terencana Ada hal yang menarik Yang kadang-kadang WMI ini Gimana Bitu caranya Lengrayu Kalian ada pantang dan Nambah jarak? Ya Ya Doyan Ada yang doyan Ada yang Nggak Kenapa Mbak Doyan? Amin Amin Nah, memang, lah kamu makanya pas pagi hari, pas gini, nanti mulanya terosok Oh iya, yang belum turya tablet tambah darah harus makan Kalau pasti dibagi sama guru KS-nya ya? Atau petugas KS? Di sini apa namanya? Yang bagi tablet tambah darah? Ada nggak? Ada Api MNM, mungkin tergantung sekolah ini mau siapa yang bagi gitu ya Yang lagi-lagi pernah nggak melihat mereka pangetan tambah darah? Nggak pernah Kalian setiap bulan itu harus mengonsumsi Setiap bulan ya Bu Setiap bulan? Nggak boleh Pemerintah itu memprogramkan tak udah tambah darah itu setahun sekali di akhir tahun biasanya Bulan-bulan setiap ber Itu ya Khusus setiap bulan apa setiap itu Untuk mengonsumsi tablet tambah darah Kenapa sih harus dikasih itu? Sudah tahu kan? Biar nggak anemia Kenapa nggak biar nggak anemia? Karena Banyak kejadian ibu-ibu hamil Kemudian melahirkan Itu mengalami Banyak hal yang tidak diinginkan Dan diantaranya meninggal karena Anemia Suaminya mau nggak? Ini masih belum yumpi Pasti nggak mau ya Pasti ingin istrinya selamat Anaknya juga selamat Kalian perempuan juga harus Menjadi perempuan yang sehat dan selamat Jadi Kalian itu harus optimis Bahwa nanti bisa Melahirkan anak dengan sehat Maka harus dilencarakan sejak remaja Kalau diparingi tablet tambah darah oleh pemerintah Ya dimakan Mual itu hanya beberapa saat Apalagi sudah dikasih tips Sebelum tidur makanya Jadi bangu-bangu udah nggak mau Mualnya pasti dulu Bu Emi itu dulu tuh hamil Itu setiap hari Karena hamil Kalau masih remaja Nggak setiap hari Hanya setau Sekali dalam Beberapa kali Pembeliannya Nggak sepanjang tahun kan? Nggak sepanjang tahun kan? Nggak sepanjang tahun Sebelumnya Sebelumnya Tengah Atau dengan susu Rusak Dan kita Maksudnya Berbedanya Lagi berikutnya Juga Konsumsilah Makanan yang Sehat Coba mana sehat Sudah tahu ya Nggak harus selalu sayur Yang penting Enak Dan sehat Baik Saya panggil Baik Saya panggil Nanti kalau sudah ada yang Coba disini Nampingnya kita ada semua Kecuali yang dirasakan disini Boleh beken HP Bukan lalimin Boleh Boleh Ya Siapa yang kebagian Di Yang macu empat Empat kali ini ya Empat orang Yang Kebagian tentang Pertawinan Arab Ya Kamu ya Ya pas deh Sini-sini ya Saya panggil Berikutnya Yang kebagian Persalinan Di Fasilitas Kesehatan Siapa? Aku ya Pas temen-temen Asis Atau Maju Ini kayaknya Bagnya mau juga Oke Ini Eksekuternya Ada disini dong Iya Ini perkawinannya ya Ya Kepaya pasti Saya kesana deh Kamu disini Terus Terus Lagi Pas 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 Terus Ini Perkawinan anak Oke Oke Mas Eh Mas Oke Tadi Tadi kebagian Perkawinan anak Terus Pas Pas Oke Aku mau tanya Kan ini bahas perkawinan anak Ya Kalau masih anak-anak segini Ini udah Istilahnya Sudah siap belum sih Dia menikah Sudah siap belum? Nah aku mau tanya Kenapa belum? Nah secara mental dan musik Belum siap Baik Sudah Belum siap Belum siap Kebestan Belum siap Kalau kamu Pasti kenyang pendapat lain Nanti Belum siap Yang Enggak Gila Lalu Pertama Cimang Netika Berarti sudah Tadi paham Ngetika ya Ada kesiapan finansial mental dan fisik ya oke jadi remaja itu harus siap ya remaja harus merencanakan nah makanya kita ada di form gendri ya itu punya namanya gendri gendri apa sih teman-teman tadi gue ini sudah nanti kok gendri apa tadi kan nggak generasi rencana ya jadi kita harus siap kedepan itu mau ngapain sih kita lulus dari SMA ini mau kemana harus merencanakan oleh kuliah bekerja dan sebagainya seperti itu pokoknya teman-teman ya kita sekarang bahas PUP sebentar ya PUP pendewasaan usia perkawinan PUP pendewasaan usia perkawinan nah aku mau tanya untuk yang perempuan ideal menikah itu berapa sih berapa sih 21 20 20 20 sampai 30 Oke dia nya 21 ya kalau lagi-lagi berapa lagi-lagi 25 ya 25 Oke siap 25 tadi ini dari PMR pemer fesis ya sudah pernah mendapatkan sosialisasi cashpro oh belum ya oke tapi kita pinter ternyata SMA ini ya ya bener kenapa dia 21 ya pendewasa usia perkawinan kenapa dia 21 bagi perempuan 25 bagi laki-laki untuk siapa dan teman-teman persamaan tidak tadi kesilapan finansial, kesiapan mental, kesiapan fisik, nah mental dan fisik ini lebih dibelahkan pada perempuan teman-teman ya agar apa? tidak terjadi stunting, ya stunting itu apa sih teman-teman? ya, kadil ya, itu udah soalnya gagal, tumbuh, kembal anak, ya seperti itu jadi itu udah disiapkan teman-teman, tadi bunda, gintri juga bahwasannya, teman-teman harus mengonsumsi tahap dari tambah darah ya, bisa diakses di pusat mas ya bunda ya untuk tahap dari tambah darah biasanya di SMA-SMA mereka kerjasama, iya, seperti ini itu seperti si tapi jadi bisa masuk kita, iya, harus pengajuran, seperti itu, ya oke, jadi itu ya teman-teman, kita harus ingat tiga hal tersebut, si laki-laki harus tiga hal ini, ya, harus siap finansialnya juga, ya tapi ya perempuan juga harus siap, finansial dan semuanya kuat, karena ya bener, ya enggak engkau enggak, jadi aku menjeluski, engkau di bentak-bentak ini aku buat KDNT, ya itu jangan, ya bener enggak kayak gitu, jadi laki-laki perempuan harus siap ya, finansialnya juga sekuat karena kita ketahui ya ekonomi saat ini memang benar-benar apa namanya benar-benar mengerikan, ya jadi lakukan pekerjaan sulit dan sebagainya jadi itu, ikat tiga hal tadi ya teman-teman rencanakan dulu, ya, mau menikah di usia berapa minimal, ya tadi 21 bagi perempuan 25 bagi laki-laki ya mas, siap oke, ini pokoknya harus di rencanakan terus selanjutnya masalah flaskes, ya jadi memang Kabupaten Layana ada berapa tadi? 25 ya bunda, ya 24 itu sangat banyak sekali, ya jadi harus dipenuhi nah ini harus minta bantuan teman-teman juga, nih ya, semua stakeholder masyarakat semuanya harus saling support untuk apa memenuhi Kabupaten Layana seperti itu jadi masalah kesehatan nah tadi tentang tablet tambahan darah ya mbak ya nah itu bisa diakses ya, diakses di pusat emas ya atau di kesehatan-kesehatan kayak gitu ya fasilitas kesehatan itu penting banget teman-teman jadi mulai dari sekarang jangan apa ya namanya jangan males mengonsumsi tablet tambahan darah karena itu investasi buat teman-teman ke depan besok ketika teman-teman melayunkan ya cewek ini cowok orang melayunkan ya jadi ini untuk membantu ya apalagi yang sudah ada yang anemia tadi ya yang mana tadi nah ini harus benar-benar apa ya namanya mengonsumsi tablet tambahan darah aku tertarik dengan yang apa namanya ditempel itu ya ada kunyi, bayang nah itu tidak hanya ditempel aja teman-teman itu bisa dipelajari teman-teman bisa itu fungsinya apa biar nambah kulit halus wajah ini Bu Emi ini siap dari konsumsi pisang gitu ya di mobil pasti lihat aduh Bu Emi itu konsumsi pisang saya kulitnya bagus bersih itu kalau di Instagram oh gitu iya seperti itu itu kayaknya sekedar ini apa teman-teman itu bisa dipelajari itu manfaatnya banyak banget saya tertarik dengan ini saluan biasa sekali SMA ini semua fasilitasnya lengkap ya saluan biasa bersih bersyukur teman-teman di SMA ini semua fasilitas sudah tertanggi tinggal teman-teman bagaimana teman-teman ya memerihara terus menggunakan fasilitas ini sebaik mungkin seperti itu ya oke seperti itu oke ya sekarang masuk gimana tadi kan mereka udah baca oke sekarang tadi kan tentang perkawinan anak dan ini persalinan oh iya jadi jadi hasil jadi hasil membaca kalian tadi coba sampaikan jadi perkawinan anak itu apa yang terjadi kemudian bagaimana apa yang harus kalian lakukan untuk hukum program kabupaten layak anak gitu bisa gak menghubungkannya biar kabupaten layak anak di kabupaten bantuan itu bisa tercapai terkait dengan masalah perkawinan anak itu harus ngapain kalian sebagai remaja kalau ini persalinan diversitas kesehatan apa yang harus dilakukan biar nilai disitu bagus sehingga KLA bisa tercapai karena gini masih gini bantul itu kemarin kan 3 tahun itu udah naik kelas sehingga tahun 2022 baru naik menjadi India nah di dinasinya bukan ini menjadi leading sektornya supaya bantul ini jadi kabupaten layak anak tahun ini targetnya harus naik apa tadi utama sehingga 2024 menjadi kabupaten layak anak apa yang dapat dilakukan oleh remaja terkait dengan perkawinan anak dan persalinan di fasilitas kesehatan itu oke karena banyak sekali ya anak-anak yang mereka tidak di fasilitas kesehatan ini gantinya oke ini dulu ya ini dulu ya menurut peraturan Menteri Kesehatan nombor 21 tahun 2021 persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan karena apabila tidak melahirkan di faskes atau tidak mendapatkan layanan yang mumpuni akan beresiko tinggi kepada keselamatan ibu dan bayi melahirkan di luar faskes dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi dan dapat menyebabkan kecacatan pada bayi untuk terbanyakan tidak melahirkan di faskes itu kan karena mungkin masalah biaya mungkin untuk menghindari hal itu untuk kita melakukan pendataan kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu lalu kita membantu menopor biaya atau pengurangan biaya selamat menikmati 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 insya Allah selamat menikmati siang selamat menikmati siang 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 selamat menikmati selamat menikmati siang selamat menikmati siang 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 Nah, tadi di Indonesia ya, ini kita bahas stunting, teman-teman. Stunting tadi apa? Gagal, tumbuh, kembal, anak. Ya, karena apa? Karena masih banyak anak menikah di usia di bawah 21 tahun. Seperti itu. Nah, nanti kalau itu belum siap apa, fisik, mental, finansial belum siap, akhirnya apa? Ada KDRT, terus anaknya juga stunting juga. Itu malah menjadi beban keluarga kan? Dan stunting itu anaknya, pemikiran kognitifnya kurang. Seperti itu ya, nanti belajar stunting itu apa, seperti itu. Indonesia masih tidak buat stunting. Nah, gambarnya seperti ini, kurangnya seperti ini. Oke, saya merupakan yang stunting itu di daerah Parangusumo. Di sana itu banyak sekali muda. Jadi kita bersama Universitas UGM, UMG, mengadakan di sana itu letera harapan. Jadi tempat sekolah anak-anak yang kurang laku, di sana semuanya. Jadi kapan-kapan kita bisa di sana. Di sana ada anak-anak yang stunting juga. Ini, gimana? Mas Rinki pernah ngecek mereka KTP-nya mana? Nah, itu sebenarnya menjadi permasalahan juga, Bu. Ada KTP yang luar di situ. Makanya akses untuk komunitas sulit ya, Bu, ya. Untuk membantu, seperti itu. Jadi, kita dengan Universitas lain berkolaborasi untuk menunjukkan anak di sana, seperti itu. Mereka banyak tidak sekolah, seperti itu. Sebenarnya, saya masih, gimana ya cara memberikan solusinya ini, kayak gitu. Halo, Mas Rami. Gimana? Berarti, supaya dilayan ini kepada Kabupaten, harus ber-KTP. Ya, Kabupaten. Betul, seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu syarat KLA sudah. Oke. Kalau masih dilayan ini dapat lebih bantul, ya jadinya gak naik-naik. Ya, makanya bisa ya, Pak Dibu, ya. Bisa dilayan, oke. Sihak, sih. Iya, sih. Oke. Maksudnya, ada KTP bantu, tapi banyak yang tidak berkat KTP bantu. Jadi, mereka pendatang-pendatang, tau kan di daerah Pak Lusuna dan sebagainya, pesisir itu. Ya, menampung-mulung dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi, teman-teman bersyukur sekali, ya, teman-teman punya fasilitas yang luar biasa. Itu dimanfaatkan untuk kemajuan teman-teman ke depan. Next. Oke, kita... Nah, untuk faktor nih, Bu, kenapa terjadi stunting? Yang pertama, anemia tadi, teman-teman, makanya tambah darah, ayo, dikonsumsi juga, makan sayur-sayuran, dan lain sebagainya, ya. Itu penting banget. Yang cowok juga, ya. Yang gak suka makan sayur nih, gimana? Ya, gimana caranya, ya? Ayo, dimakan sayur. Oke. Kalau yang laki-laki nih, ya, dari rokok juga. Nah, ini rokok gak ini? Gak tanya orang gitu. Kalau gak nge-nge, ya, mencablah loh. Saiki. Laki-laki gak rokok, ya. Kayak gitu. Oke, mbak, next. Ya, next aja. Ya. Kita harus siap, ya. Ideal menikah tadi berapa, putri? 21 tahun. Diikat-dikat betul, ya. Laki-laki? 25. Oke. Lati-laki aku setikah dulu. Aku belum menikah, teman-teman, ya. Karena... Ya. Jadi aku harus merencanakan hal tersebut, teman-teman harus menyiapkan, ya. Jangan sampai anaknya hujungnya kore kosong. Itu jangan, ya. Kalau bisa, kita benar-benar harus siap. Siap finansial. Siap mental. Terutama saat ini, kita harus siap finansial. Gitu, ya. Oke. Laki-laki di rumah, ya. Seperti itu. Harus siap finansial. Oke. Nah. Apa itu kesehatan reproduksi, teman-teman? Kesehatan reproduksi harus siap secara fisik dan mental, ya. Ini mentalnya diusiasa atau layih? Enggak. Kenapa orang lain sehat? Rasian. Di sini ada pikirnya enggak? Ada pikir. Pusat Informasi Konseling Remaja? Gitu ada. Belum ada, ya. Belum ada. Kalau ada PMR, enggak apa-apa. Itu bisa diikut sertakan. Buka layanan konseling, teman-teman, ya. Karena semua sudah mulai membuka layanan konseling. Jadi, permasalahan-permasalahan remaja, ya. Biasanya kan ada BK, loh. Ada BK enggak di sini? Ada. Nah, tapi. Pada jurnal di BK enggak kalau ada masalah? Jarang, kan? Enggak gitu. Kalau tidak masalah, enggak mencerahat. Benar banget, ya. Saya juga dulu aku SMK. Masalah dari si BK. Iya, benar. Jadi kalau dulu aku SMK, ada masalah yang banyak sih. Aku, bukan aku tapi ya. Tapi, lah ada masalah di sana. Buat masalah, ya kan? Saya gitu. Jadi kalau bisa, buat klinik, ya. Nanti, bisalah. Nanti didampingi pelatihan konselor. Konselor sebaya. Kalau ini kan sebaya, ya, teman-teman. Jadi kalau jurnal antar ini dan ini tuh, saya buka. Beda kalau jurnal dengan orang tua, ya. Alasan remaja itu pacaran apa sih sebenarnya? Tadi hasil penelitian ini udah tentu. Apa alasannya? Karena kurang kasih sayang, kurang perhatian. Dan mereka akhirnya wogok, pacaran. Kayak gitu. Nah, ini sampai tadi udah, apa namanya? Konsultasi ke orang tua, jurnal ke orang tua. Itu malu biasa. Kalau saya jurnalnya dengan ibu. Memang lagi-lagi dengan ibu biasanya. Seperti itu, ya. Iya, harus kayak gitu. Karena orang tua, ya. Pokoknya kita harus minta, semuanya harus minta doa harus ke orang tua. Biar semuanya berkah. Jalannya lancar. Seperti itu, ya. Oke. Gak salah. Kalau orang tua sudah memilihkan, gak salah. Seperti itu. Next. Oke. Next. Nah, ini gak usah, Pak. Next aja. Nah, 12 hak reproduksi. Nah, yang pertama hak mendapatkan informasi pendidikan kesehatan reproduksi. Nah, seperti ini teman-teman sudah berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Ya. Terus hak untuk hidup. Nah, terus hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi. Nah, kalau ada masalah bisa fokus ke semas. Kan disana ada psikolog juga, tau. Nah, bisa kesehatan. Seperti itu. Selanjutnya, hak untuk kebebasan berpikir tentang kesehatan reproduksi. Hal untuk menentukan jumlah anak dan jarak pelahiran. Hal atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan reproduksi. Nah, seperti ini. Ada 12 hak. Nanti bisa dibaca. Kalau sudah tinggalin materinya. Nanti kalau teman-teman mau butuh materi. Nah, salah satunya disini gak mendapatkan informasi pendidikan case pro. Ini penting banget. Kenapa sih pada nikah dini? Ya, karena mereka gak paham tentang case pro. Selanjutnya, nanti kan masalah-masalah di case pro apa aja? Next, Pak. Nah, ini teman-teman disini masih remaja atau? Oke, usianya berapa ini? 17, 16, terus? Oke, ya. Oke, oke. Tapi, nganomil. Next, oke. Nah, masih 16. Nah, ini data persebarannya masih tinggi banget. 15 sampai 19 tahun. Nah, kita sebentar lagi sudah menghadapi bonus demografi, teman-teman, ya. Jadi harus siapkan. Bonus demografi itu apa sih? Usia produktif. Lebih banyak ketimbang usia yang tidak produktif. Nah, ini dampaknya apa? Lapangan, pekerjaan juga, teman-teman. Sudah merasakan belum? Kalau pekerjaan itu sulit banget. Ya, itu. Makanya, teman-teman punya keahlian apa? Kembangkan. Kemarin kita habis dari SNK, 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 SNK. Itu luar biasa banget, teman-teman. Mereka punya skill luar biasa. Lebih kesetia, ada yang bisa seluruh ya, seluruh. Seluruh wayang. Terus caposan. Kemudian ada siren. Kemudian ada pemeranan, maksudnya. Dia berperan sebagai orang yang kalau ada adat-adat upacara penarik. Ya, jadi. Saya lanjutkan ya, rumah Sengki ya. Itu tadi, persalinan di fasilitas kesehatan. Tadi kan baru soal perkawin yang nanya dulu. Tapi seolah persalinan, ini harus kalian ketahui, karena nanti ketika kalian sudah menikah, itu harus saling mendukung antara laki-laki dan remuan, antara suami dan istrinya. Nah, salah satu indikator bahwa kekuatan layak anak itu bisa diraih, kalau masyarakatnya, ibu-ibu yang melahirkan, itu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Saya mau tanya, fasilitas kesehatan itu contohnya apa? Kita bisa diolah, puskes mas, rumah sakit, klinik, setahun, perusahaan untuk dipenuhi. Tidak. Nah ini Demo nice Di dukun dayi guys Dan tadi gini Nah Kenapa kita harus Membawa ibu-ibu yang Melakukan persalinan itu Di fasilitas kesehatan Karena setiap ibu yang hamil itu Memiliki resiko yang Bermajam-macam Apalagi kalau hamilnya itu Di usia di bawah 21 tahun Kemudian di atas Berapa tahun ya ibu ya 35 tahun Nah Kalau ada yang melahirkan Di luar usia itu tadi Itu memiliki resiko tinggi Terjadi antah Perdarahan Bisa juga pendarahan Itu loh perdarahan-pendarahan Kemudian bisa terjadi Eklansia Bisa terjadi anak-anaknya itu Tidak selamat Atau orang tuanya juga Tidak selamat Karena kan Tidak tahu Bagaimana Yang terjadi Ketika seorang ibu melahirkan Meskipun rekodnya itu sehat Terus bisa jadi Karena stres Pas mau melahirkan itu Darahnya naik Tinggi Terus melahirkan Apa yang terjadi Bisa saja Ibu itu Meninggal Meninggal Bukan Bukan cuman menelitkan Kenapa sampai begitu Iya Karena penyertanya itu Banyak Sekarang Kalau melahirkannya Di hidupun Kira-kira duit Alat untuk mengantisipasi Tidak Tidak Kemudian Ada lagi yang Anemia Wis Mau kontrol Mau periksa ke dokter Atau ke bidan Atau puskesmas Secara rutin Pokoknya Gini aja Bisa saja Nanti Ketika lahir Berpotensi Anemia Kalau anemia Berarti kurang Darah lemes Suiswe Bablas Mau gak Mau gak Maka Nanti Jika kalian Sudah Masanya Berreproduksi Tidak hanya yang perempuan Tapi yang wakil laki Juga harus Sadar Dan memotivasi Istrinya Untuk Memerisakan Secara rutin Satu Dipos Yandu Pasan mil ya Dipos Yandu Habis itu Dipos Kesmas Pilihan Itu boleh Dipos Kesmas Atau Rumah sakit Atau Pilih Rutin Ada aturannya Dan itu Harus didukung Oleh Suaminya Kenapa Kok gue ini Bilang begitu Banyak Kasus Dibantul Ini Tenangan Ibu Sudah Memulangkan Sudah ada Tanda-tanda Terus Dibawa ke rumah sakit Diberisa oleh dokter Ini Masih Buka Satu Atau Dua Akhirnya Suaminya Ajak pulang Pulang Padahal Dalam indikator Disitu bahwa Ibu ini berisiko Darahnya tinggi Tapi tetap Tapi tetap aja Dibawa pulang Kenapa Nanti aja Sudah membuka Sembilan Baru Tak bawa ke sini Terus dijelaskan Tetap saja Mail Suaminya Bawa Pulang Akhirnya Melahirkan Di rumah Apa yang terjadi Berisiko Pendarahan Karena durannya tinggi Kalau durannya tinggi Itu kan Genc Masih terlalu Durah Seperti ya Sehingga Berbahaya Ketika melahirkan Ini ibu ini Bisa-bisa bercerita Karena pernah Melahirkan Rasanya Melahirkan Itu luar Biasanya Seperti Antara hidup Dan mati Kita Biasanya Bahasa Dilakoni Ternyata Yang menunggu Tapi setelahnya Menjadi Bahagia Karena kita Betul-betul Menjadi Seorang Ibu Jumlah yang Buat Boleh Sekali Nah Artinya Kalian Harus Menjaga Kondisi Tubuh Kalian Dan itu Terus disempat Oleh para Suami Nah Tempat yang Terkaman Untuk Melakukan persalinan Itu adalah Di fasilitas Kesehatan Sekalipun Naik sampian Bakau Kok terjubah Bungke Kan sudah Takdirnya Dari Allah Bu Ya Ya Beno Tapi kan Kita harus Intiar Intiar Bahwa Untuk menjaga Kesehatan Kita Harus Diaulih Sejak Dinding Sudah Disampaikan Oleh Mas Yang Tadi Maka Kami Dari Pemerintah Kampuan Yang Bantu Punya Harapan Tidak Hanya Kalian Saja Yang Saat Ini Mendengarkan Bagaimana Menyiakan Diri Kalian Secara Fisik Untuk Kesehatan Reproduksi Kalian Tapi Tolong Itu Juga Disampaikan Kepada Teman Teman Kalian Bicara Ada Banyak Media Bisa Dibuat Sebuah Puisi Bisa Dibuat Sebuah Novel Bisa Dibuat Dalam Sebuah Majalah Jinding Atau Apa Namanya Dibuat Youtube Kalian Nge-Vlog Dan lain-lainnya Atau Nge-Vlog Kreatif Menunjukkan Apa Yang Terjadi Di Gambatan Batu Dan Apa Yang Bisa Kita Lakukan Kalian Lakukan Sebagai Bermaja Gitu Ya Oke Kalian Sepakat Untuk Mendukung Batu Selingga Bermaja Ya Anak Oke Apa Bermaja Menyiapkan Menyiapkan Sebagai Bermaja Yang Berencana Tadi Sudah Menelaskan Sedikit Kalau Kalian Penasaran Kalian Punya Handphone Nah Handphone Itu Dibunakan Untuk Belajar Tadi Sudah Nge-klik Banyak Hal Ada Yang Pemberian Makanan Berisi Untuk Balita Untuk Bayi Dan Anak Adanya Apa PMPR Pemberian Makanan Untuk Bagi Pemberita Dan Anak Kalian Kayaknya Lebih senir Kalau selesai Sekarang Itu Dipelajari Kemudian Dicari Tahu Apa Yang Bisa Kamu Lakukan Itu Sudah Mas Hedi Munggu Baik Anak Anak Semuanya Akhirnya Selesai Sudah Kita Bersama Kamu Untuk Itu Kita Berikan Alaus Kepada Bria Bunda Kendri Nah Oleh karena Itu Kita Sudah Semakin Siang Bunda Emel Berharap Apa Yang Disampaikan Bunda Kendri Bunda Emel Mas Menjadi Catatan Di Dalam Otak Kalian Dan Jangan Hanya Jadi Catatan Tapi Praktikan Dan Implementasikan Dalam Kehidupan Kalian Setuju Oke Baik Sebelum Kita Tutup Mari Berdiri Ya Mbak Tahu Saya Pengen Memimpin Untuk Bersama-sama Tidak berdoa Tetapi Menyampaikan Semangat Kita Sebagai Generasi Berencana Kabupaten Bantul Dengan Mengucapkan Salam Kendri Silahkan Pak Kau Ayo Yuk Disbandu Mas Selin Nanti Salam Genre Salam Salam Genre Salam Remaja Genre Sehat Cerdas Ceria Genre Indonesia Saatnya Yang muda Yang Berencana Demi apa Demi Remaja Indonesia Tunggu tangan Baginda Selam Baik Silahkan Duduk Dan Alhamdulillah Kita Sudah Selesai Memaksanakan Buda Sari Ini Dari Bunda Ernie Dari Bunda Genre Dan Mas Yuki Mohon Diri Apabila Ada Hal-hal Yang Kurang Berkenan Dengan Jangan Ingat Tapi Ingat Selalu Senyum Bunda Genre Yang Menyejukkan Hati Oke Ya Mari kita Tutup Dengan Berlafal Hamdallah Terselamat Alhamdulillah Yorrahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ons Bogaatuh Bogaatuh Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih.